Pada vlog gue kali ini, gue mau mengisahkan tentang perjalanan gue dan Indira ke kota Kyoto, Jepang. Di sana kita ada jalan-jalan ke Kuil Seribu Pilar, terus kita juga ada satu main ke satu distrik yang zaman dulunya distrik itu adalah kotanya Geisha. Nama kotanya adalah Gion. Ikutin terus keseruan kita di vlog kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Lambang bell di bawah di klik. Oke? Enjoy! Sub indo by broth3rmax Sempat ketinggalan tas yang isinya paspor, kamera, dan lain-lain di stasiun Opsuki. Itu hidup gue banget. Kebayang kalau backpack gue itu tertinggalnya di stasiun di Gambir misalnya. Thank God, terima kasih JR Station, terima kasih Japan Railway. Kesimpulannya, selalu cantolin backpack kalian dimanapun kalian berada. Jangan sempat ditaruh, takutnya lupa. Tapi anyway, Jepang sangat aman. Backpack gue itu sempat tertinggal disini selama kurang lebih 2 jam setengah dan akhirnya masih ada. Sekarang kita mau lanjut ke Kyoto. So, I'll see you there. And welcome to Kyoto. Dua malam ini sangat dingin. Malam ini juga ternyata lebih dingin. Kayaknya minus one. Jadi kita cepat menggigil, terutama Indy. Tetap lanjutkan perjalanan. Menuju Kyoto Tower Hotel. Tempat kita menginapi Kyoto. Let's carry on. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari Kyoto. Lagi-lagi pagi yang dingin. Kurang lebih 2 sampai 4 derajat. Sekarang kita stasiun kereta lagi. Untuk menuju kuil seribu... Apa deh? Kuil seribu pilar. Kuil seribu pilar. selamat menikmati 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 jadi keren selamat menikmati 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 selamat menikmati